Perjuangan penghabisan kumpulah melawan Dan internasionali pasti di dunia Terima kasih telah menonton Banyak orang mengenalnya sebagai tokoh Partai Komunis Indonesia atau PKI Dalam pemberontakan 1926 dan 1948 Dialah Muso, anak kediri yang ketika kecil dikenal sebagai anak yang rajin beribadah Muso mendapatkan pendidikan politik saat tinggal di asrama Haji Omar Syed Cokro Aminoto Sepak terjangnya di masa-masa awal kemerdekaan tidak bisa diremehkan Peran politik Muso bisa disejajarkan dengan peran Soekarno, Syahrir, dan Tan Malaka Dia bermimpi tentang negeri yang adil, setara, dan merdeka 100% Namun dia memilih jalan radikal dan bersimpang jalan dengan kalangan non-komunis Bahkan juga kalangan kiri yang tak segaris Hingga akhirnya dia harus berakhir tragis dalam gerakan yang masih berupa benih Muso Munawar Muso Munawar atau lebih sering dikenal dengan Muso Lahir di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1897 Muso adalah anak dari Mas Martorjo, pegawai kantoran di Kediri Namun hal yang berbeda dan menarik dari penelusuran merdeka.com Yang menyebutkan bahwa Muso ternyata putra seorang Kiai besar atau ulama Di daerah kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kiai Haji Hasan Muhy alias Rono Wijoyo Sosok pendiri pondok pesantren Kapurjo Beliau menikah sebanyak tiga kali Istri pertamanya adalah Nyai Juru Yang Yang memiliki 12 anak Salah satunya adalah Muso Tidak banyak data mengenai masa kecil Muso Namun, Muso kecil dikenal sebagai bocah yang alim dan rajin beribadah Menurut Rook McVeigh Dalam The Rise of Indonesian Communism Selepas dari masa kecilnya Pada saat usianya 16 tahun Dia melanjutkan ke sekolah guru yang berada di Batavia Di sekolah inilah Dia mulai mengenal ide tentang sosialisme-komunisme Saat berada di Batavia inilah Muso bertemu dengan Alimin Yang nantinya juga akan menjadi pentolan dari PKI Muso merupakan anak didik dari G.A.J. Hazu Yang merupakan penasehat dari pemerintahan Hindia Belanda Untuk urusan Bumi Putra Hazu juga mengangkat Alimin sebagai anaknya Karena saat pertama kali dia bertemu dengan Alimin Sebagai bocah gembel di alun-alun Solo Hazu memberinya beberapa keping uang Dan Alimin langsung membagi rata uang tersebut kepada teman-temannya Hazu terkesima dengan Alimin kecil yang punya bibit sosialisme Setamatnya dari sekolah guru Muso melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di kampus pertanian di Zetenserk Atau yang sekarang lebih disebut dengan IPB atau Institut Pertanian Bogor Namun ada versi lain menyebut Muso bersekolah di HBS Surabaya Saat berada di Surabaya Muso bertempat tinggal di rumah Cokro Aminoto Yang mana satu asrama dengan Soekarno, Kartoswiryo Dan beberapa pemuda pergerakan lainnya Yang kelak Mereka akan berbeda haluan ideologi Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tanah ini sudah tidak lagi sepantasnya dipimpin oleh negeri Belanda Seiring berjalannya waktu Pada tahun 1912 Ketika Cokro Aminoto mendirikan syarikat Islam Muso merupakan salah satu aktivis di dalamnya Selain itu Muso juga aktif di ISDV Bentukan Seneflit Yang merupakan organisasi berhaluan marsisme ISDV inilah yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia Atau PKI Alimin, Semaun, Mas Marco Kartodik Tomo, dan Haji Misbah Merupakan kader Seneflit Melalui Muso dan Alimin pula Seneflit memasukkan gagasan sosialis komunisme ala ISDV Kedalam Sarekat Islam Sehingga organisasi Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu Yakni Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih Kita disini untuk membicarakan organisasi kita Sarekat Islam Menurut Rook McVeigh Dalam The Rise of Indonesian Komunism pada tahun 1919 Muso dan Alimin terlibat dalam kasus Sarekat Islam Aflingby Alias Sexy B yang revolusioner dan didirikan oleh Sosro Cardono pada tahun 1917 di Garut Akibatnya sejarawan Radcliffe menyebutkan bahwa Muso dan Alimin sempat ditangkap oleh Belanda Selama berada di penjara, Muso diperlakukan amat buruk Menurut Soho Gyi, perlakuan menyakitkan ini membuat Muso sangat benci dengan Belanda Meski begitu, saat berada di penjara ini Muso mendapatkan politicalization secara intensif Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1920-an Setelah keluar dari penjara Muso mengumumkan berdirinya Partai Komunis Indonesia Cabang Batavia Sementara Semaun mendirikan Perserikatan Komunis Hindia Belanda Yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920 Kemudian akhirnya pada tahun 1923 Muso dan Alimin bergabung dengan Partai Komunis Indonesia Aku mengajak semua buru-buru disini untuk bersatu Desember 1925 Partai Komunis Indonesia melakukan rapat untuk merencanakan pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda Muso dan Alimin berangkat ke Moskow Meminta dukungan dari Stalin Tentang rencana pemberontakan yang akan dilakukannya Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Stalin Akibatnya, rencana yang tidak terorganisir tersebut Singkat cerita, dapat ditumpas oleh pemerintahan Hindia Belanda Sehingga pemberontakan tersebut gagal Dalam buku Muso, S.I. Merah di Simpang Republik mencatat Pasca pemberontakan yang gagal ini Ribuan orang-orang komunis ditangkapi Termasuk tiga tokoh PKI Seperti Egom, Hasan, dan Dirja Mereka dihukum gantung Sementara, Muso yang saat itu masih berada di Moskow Juga ikut diburu Namun, dia berhasil melarikan diri ke Singapura Akibat pemberontakan PKI 1926 inilah Tidak hanya membubarkan PKI saja Namun juga berdampak kepada pergerakan organisasi lainnya Terpukulnya PKI ketika itu Mempengaruhi mundurnya gerakan kaum kiri di Indonesia Dan akhirnya, pada tahun 1927 PKI dinyatakan sebagai partai ilegal Atau partai terlarang Namun, usaha untuk membangkitkan PKI kembali Terus dilakukan oleh para pemimpin PKI Setelah sempat redup Pasca gagalnya pemberontakan PKI 1926 Karir Muso kembali bersinar Berkat keikut sertaannya Dalam Kongres Komite Internasional Atau Komintern ke-6 Yang digelar di Moskow Pada tahun 1928 Komintern ke-6 ini Selain diikuti oleh Muso Juga diikuti oleh Alimin, Semaun, Darsono, dan Tajudin Sebagai putusan Tan Malaka Usai Kongres tersebut Muso ditunjuk sebagai anggota Komite Eksekutif Komunis Internasional Dia juga sempat mendapat beasiswa pendidikan di Universitas Lenin di Moskow Tetapi berhenti di tengah jalan karena sibuk mengurusi partai Sejumlah sumber menyebutkan Muso sempat menikah dengan perempuan Rusia dan mempunyai dua anak Pada tahun 1935 Muso kembali ke Surabaya Untuk mengkonsolidasikan PKI Dia bahkan mengajak tokoh lainnya Seperti Amir Sharifuddin dan Tan Lingji Untuk bergabung Muso meminta mereka Untuk menginfiltrasi Organisasi-organisasi nasional Namun hal tersebut Lagi-lagi diketahui oleh Pemerintah Hindia Belanda Para anggotanya Ditangkap dan dibuang ke Boven di Gul Sementara Muso Lagi-lagi berhasil Melarikan diri dan Kembali ke Moskow Seiring berjalannya waktu Dalam perjalanannya kembali ke Indonesia Dari Moskow Setelah Indonesia yang kala itu baru merdeka Pada awal tahun 1948 Muso sempat mampir ke Belgia dan Perancis Di dua negara ini Dia berhubungan dengan para pemimpin komunis setempat Dalam perjalanan ini Muso juga menggagas apa yang dia sebut Sebagai New Road atau Jalan Baru Beberapa bulan kemudian Setelah kembali ke Indonesia Muso mencoba untuk menyebarkan pemikirannya Yang menghendaki satu partai kelas buruh Dengan memakai nama PKI Atau Partai Komunis Indonesia Untuk itu Harus dilakukan kebijakan tiga partai Yang bermadhab Marsisme-Leninisme Yakni PKI ilegal Partai buruh Dan Partai Sosialis Kemudian Muso akhirnya menggelar rapat raksasa Di kota Yogyakarta Dalam rapat tersebut Muso melontarkan pentingnya kabinet presidensial Yang diganti jadi kabinet front persatuan Bukan hanya itu Muso juga menyerukan kerjasama internasional Terutama dengan Uni Soviet Untuk mematahkan blokade Belanda Untuk menyebarkan gagasan revolusi jalan barunya Bersama sejumlah pimpinan PKI Sejak awal September 1948 Muso melakukan safari Ke sejumlah daerah di Pulau Jawa Seperti Solo Madiun Kediri Jombang Bojonegoro Cepu Purwodadi Sampai Wonosobo Namun Di tengah safarinya tersebut Dalam upaya menghimpun masa Pada tanggal 18 September Meletuslah peristiwa Madiun 1948 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kisah tentang musuh adalah satu cerita tentang orang kiri Indonesia yang tenggelam dalam tuduhan sebagai pemberontak yang meletupkan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia pada tahun 1948. Sejarah hanya merekam kisah hitam hidupnya tanpa melihat sisi lain sebagai aktivis politik yang menentang fasisme, imperialisme, dan kolonialisme. Sama seperti tokoh lain yang terselip hitam di antara putih, musuh juga punya jasa bagi bangsa ini. Salam mata hati pemuda, salam jas merah.